Selamat siang semuanya, saya Cecilia sudah berada di Gedung Nusantara Komplek Parmen Senayan, Jakarta. Hari ini kita akan berkunjung ke Museum DPR RI. Kita akan melihat bagaimana isi dari Museum DPR RI dan bagaimana Museum DPR RI beroperasi di masa pandemi seperti ini. Dan jangan lupa pakai masker dan membawa hasilnya. Yuk! Di masa pandemi COVID-19 ini, ada beberapa protokol kesehatan yang harus dijalani. Begitu pula di dalam Museum DPR RI. Pengunjung diwajibkan menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan menerapkan physical distancing. Di dalam Museum DPR RI terdapat sejarah ringkas terbentuknya DPR RI. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Pusat atau KNIP oleh Presiden pada tanggal 19 Agustus 1945. Tepatnya 12 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada siang hari ini, saya sudah bersama dengan Pak Bima, selaku Pamung Mudaya Pertama di Museum DPR RI. Selamat siang, Pak! Selamat siang! Jadi hari ini saya mau tanya-tanya sedikit, Pak. Museum DPR RI ini di tengah pandemi, apakah masih beroperasi? Ya, jadi kami sempat beroperasi di bulan Juni setelah PSBB di Jakarta dikabut ya. Lalu ada masa penerimaan darut, kami sudah buka. Meskipun ya memang kembuninya enggak sebanyak sebelum 4 Juni, tapi kita masih super profesional. Namun, karena ada PSBB lagi di bulan September ini, maka kami juga lebih tutup juga dan selesai dengan haram dari kesetianan DPR, kami juga berusaha di Kalang. Oke, jadi kalau misalkan ini buka, ada biaya yang dikenakan enggak sih, Pak, kalau kita masuk ke dalam musim ini? Ya, biaya, tidak ada biaya di musim DPR, jadi semua gratis bisa masuk untuk Kalang menemukan. Jadi kalau misalkan saya sendiri, dengan saya berkelompok dengan teman-teman, apakah ada perbedaan, Pak? Nah, sebenarnya tidak ada perbedaan sebenarnya. Jadi kalau kami kan kategorinya untuk pengunjung itu bisa masuk secara umum, melalui umum, jadi bisa masuk ke DPR, lalu berkunjung ke musim. Kalau yang kedua itu melalui bersurat, karena itu rombongan ya, jadi pada rombongan kan, jadi dia memilih surat, biasanya anak-anak sekolah, anak-anak mulia, memilih surat dan ya sama. Untuk hak pengunjung yaitu mendapatkan satu, edukasi, atau diajak berkunjung ke berkeliling musim dengan dipandung ke pandemi musim. Berarti selama masa pandemi ini, kita kalau masuk itu harus melewati cek suku? Oh iya, kalau pergi masa pandemi, untuk pengunjung, karena cek suku sudah ada di, dulu masukkan ke lingkungan konteks DPR, itu kan sudah ada cek suku. Untuk ke musim, sebenarnya untuk protokolnya itu, kalau untuk legislasi sendiri, kita kami tidak menggunakan fisik, tapi menggunakan penerbangan secara online atau daring. Nah, di loket musim sudah ada, ada link-nya, kita daftar, lalu untuk masuk juga tidak boleh berdeket-deketan, harus jaga jarak, kalau kami 1,5 meter. Sehingga dengan rekomendasi dari asosiasi musim di seluruh dunia, kalau masuk, itu ada jaga jarak, terus ada pakaian laser laser, atau nanti pulangnya juga pakaian laser laser, atau menggunakan tangan di tamar ngaji. Lalu untuk ases juga di musim, caranya melangkan jaga jarak, dari senapamer, dan juga ke unjung, dan terus marah. Sementara juga untuk ases-ases yang rentan dengan masyarakat besok, itu di sekitaran, di depan. Berkunjung ke musim DPR RI sangatlah menyenangkan dan juga menambah wawasan di pemirsa. Jadi, kalau pandemi ini sudah berlalu, teman-teman bisa berkunjung ke musim DPR RI, tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Cecilia Agista dan Bella melaporkan dari Museum DPR RI.